Intro Militer Israel mengonfirmasi telah melancarkan serangan beruntun sejak Sabtu 26 Oktober sebagai apa yang disebutnya respons terhadap serangan dari Iran dan proksinya. Al-Jazeera melaporkan beberapa ledakan keras terjadi di pinggiran Teheran pada pukul 2 dini hari. Selang 3 jam gelombang kedua melanda Teheran, Provinsi Ilham dan Khuzestan. Kemudian pada Sabtu dini hari kantor berita pemerintah Suriah melaporkan Israel juga melancarkan serangan udara yang menyasar lokasi militer di Suriah Tengah dan Selatan. Mewakili serangan dengan target terjauh ke kawasan Iran berikut fakta operasi terbaru IDF yang dinantikan dengan kerusakan tak seberapa yang dilaporkan. Hampir 4 minggu setelah serangan rudal balistik besar-besaran Iran, IDF akhirnya membuat pergerakan dengan menyerang lokasi militer negeri para mullah itu. Serangan tersebut berlangsung selama berjam-jam pada dini hari waktu setempat. Menurut laporan yang diteruskan Time of Israel, pihak militer Israel menyebut angkatan udara mereka menargetkan lokasi militer strategis. Iran menyerang Israel dua kali dan telah membayar harganya untuk itu. Kata jurubicara, IDF laksamana muda Daniel Hagari dalam sebuah pernyataan mengacu pada serangan langsung Iran terhadap Israel pada bulan April dan awal bulan ini. Karena itu ia menambahkan, militernya kini tengah fokus pada tujuan perang di Gaza dan Lebanon. Sebab Iran lah yang terus mendorong eskalasi regional yang luas. Time of Israel lebih lanjut melaporkan gelombang serangan pertama tampaknya menargetkan kemampuan pertahanan udara Iran. Hal ini guna memastikan kebebasan operasi Israel selama serangan mendadak hari Sabtu, maupun sebagai bentuk persiapan serangan lebih lanjut jika Iran membalas. Kemudian pada gelombang berikutnya, giliran lokasi pembuatan pesawat nirawak dan rudal balistik yang menjadi sasaran, serta lokasi yang digunakan untuk meluncurkan senjata sejenis. Sistem Pertahanan Udara Berhasil Menangkal Serangan Serangan terbaru Israel yang menargetkan Iran belum lama ini cukup berbeda. Sebab untuk pertama kalinya, Zionis mengklaim serangan secara terbuka. Bahkan peringatan sempat dilaporkan media lokal, menyusul serangan yang dilancarkan keesokan harinya. Militer Israel sekalian mengumumkan pada pukul 6 pagi di hari Sabtu bahwa serangan telah selesai, dengan semua tujuan tercapai dan semua pesawat kembali dengan selamat ke rumah. Hanya saja, kesuksesan yang diklaim Israel justru dibantah oleh Iran. Berdasarkan pernyataan yang dikonfirmasi, Iran membenarkan serangan Israel telah menargetkan lokasi militer di ibu kota Teheran dan bagian lain negara itu. Tetapi serangan yang dimaksud hanya menyebabkan kerusakan terbatas, serta sistem pertahanan udara berhasil menangkal sebagian besar serangan. Mendukung pernyataan pihak otoritas, Teheran Times dalam rilisnya menyebut, pencegatan di jantung ibu kota terjadi setelah ledakan di Teheran Barat dan kota Karaj di dekatnya dilaporkan. Pernyataan itu diperkuat dengan beredarnya rekaman yang diambil oleh warga, yang menunjukkan sistem pertahanan menembaki target-target di langit Teheran. Meskipun ada serangan Israel, sampai video ini dibuat belum ada bukti kerusakan atau korban yang dilaporkan di lapangan. Dengan demikian, kegagalan serangan itu sekaligus menjadi bukti bahwa sistem pertahanan Iran mungkin telah mencegat semua proyektil. Sebuah pernyataan yang tentu saja dibantah Israel. Kehidupan masih berjalan normal Terlepas dari klaim keberhasilan oleh militer Israel, laporan yang dikonfirmasi pihak Iran justru terdengar lebih meyakinkan. Meskipun sebagian orang tertidur selama serangan dan ribuan orang bangun dalam keadaan takut, masyarakat tetap menjalani kehidupan normal setelahnya. Bukannya hal itu tidak terduga, tetapi tetap saja hal itu membuat stres. Seorang narasumber dari Teheran bagian barat mengatakan kepada Al-Jazeera, semua orang keluar dan beraktivitas seperti biasa pada Sabtu pagi yang merupakan hari pertama dalam seminggu kerja di Iran. Organisasi penerbangan sipil Iran mengumumkan penerbangan di seluruh Iran dilanjutkan pada pukul 9 pagi setelah ditangguhkan sejenak pada hari itu. Pun televisi pemerintah menayangkan rekaman Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran dengan para penumpang yang baru tiba dan turun dari pesawat. Selain itu, kantor berita Tasnim melaporkan pangkalan Korps Garda Revolusi Islam yang diserang tidak mengalami kerusakan. Faktanya, operasi Israel kali ini menyasar target yang diperkirakan sejauh 1.600 km. Menandai serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal skala, durasi, maupun pengakuan langsung Israel atas tanggung jawabnya. Tetapi jika kerusakan yang ditimbulkan tak seberapa, mungkinkah kemampuan Israel menurun? Atau sebaliknya, kemampuan pertahanan Iran lah yang mengalami peningkatan. Iran Janjikan Operasi Janji Setia 3 Usai mengumumkan kerusakan terbatas yang disebabkan Israel, pihak berkepentingan Iran lebih lanjut mengancam musuhnya itu. Hampir sebulan setelah Iran menyerang Israel dengan rentetan rudal balistik, sampai akhirnya negara Yahudi itu menanggapi pada waktu yang mereka pilih. Alih-alih meredah seperti yang diharapkan, kini ketegangan meningkat dengan Iran, mengatakan siap untuk menanggapi tindakan agresi tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa Israel akan menghadapi reaksi yang proporsional untuk setiap tindakan yang diambilnya. Demikian kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim mengutip sumber tanggapan. Sejumlah pihak kemudian menduga akan ada Operasi Janji Setia 3 atau yang juga dikenal sebagai Operation True Promise setelah ini. Kementerian luar negeri Iran mengatakan pihaknya menganggap serangan terbaru Israel sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Karenanya, Iran berhak menanggapi dan berkewajiban untuk mempertahankan diri terhadap tindakan agresif eksternal. Meski demikian, waktu dan sifat serangan potensial masih belum jelas. Tak mau kalah, Israel juga turut memperingatkan. Jika Iran membalas, maka mereka akan diwajibkan untuk kembali merespons dengan target tambahan yang dapat diserang. Ketika ditanya apakah Israel mengantisipasi pembalasan dari Iran, jurubicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan kepada wartawan bahwa IDF telah berada dalam siaga yang sangat tinggi sejak perang dimulai. Netanyahu dan Galan sembunyi di bunker Tidak ada komentar langsung dari para pemimpin politik Israel pasca serangan, namun kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merilis foto dirinya yang sedang berkumpul dengan Menteri Pertahanan Yoav Galan dan para jenderal tinggi militernya di markas besar IDF di Tel Aviv saat operasi diluncurkan. Tempat berkumpul itu kemudian diidentifikasi sebagai bunker di bawah pangkalan militer Kirya untuk selanjutnya menimbulkan spekulasi bahwa Netanyahu dan Galan sedang bersembunyi. Laporan ini muncul setelah Israel menyatakan telah menyerang sasaran di Teheran, tepatnya ketika serangan telah berakhir. Tampaknya Netanyahu memimpin sebuah pertemuan. Kemudian dikatakan bahwa Perdana Menteri Israel itu mengadakan penilaian keamanan dengan Galan dan para kepala IDF, Mossad, juga Shin Bet. Sebelumnya pada serangan awal Oktober, sebuah video yang memperlihatkan Netanyahu berlari di koridor tersebar luas di media sosial. Dari sini, banyak yang mengklaim bahwa video itu menunjukkan Netanyahu melarikan diri ke bunker sebagai respons terhadap serangan Iran. Sejak operasi True Promise Iran berhasil menembus pertahanan Israel, skenario tentang serangan balasan besar-besaran telah diperkirakan sejumlah pihak. Namun siapa yang akan menyangka, balasan yang ditakutkan selama satu bulan belakangan ternyata tidak berhasil untuk mengacaukan Iran. Bagaimana pendapat kalian mengenai fakta ini?